Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Pak Iwan dan Pak Purgi atas kesempatannya. Dan di sini saya tidak menggurui, tapi sharing aja ya. Karena di masa sekarang ini, yang namanya online itu udah bukan barang baru, bukan rahasia-rahasiaan. Bahkan selama pandemi ini banyak banget suhu dan mastah yang membagi tips dan teknik-tekniknya secara gratis di Youtube. Nah itu banyak banget kalau teman-teman mau cari ya. Bahkan sekarang Instagram pun jadi tempat ilmu ya. Tinggal ketikan aja apa yang mau kita pelajari di sana, muncul. Nah ini apa yang saya praktekkan selama 2013 setelah terkena pengurangan karyawan. Jadi akhirnya, tadinya setelah terkena pengurangan karyawan itu saya masih coba ngelamar-lamar ya ke tempat pusat-pusat lain. Tetapi mungkin karena usia, jadi saya agak terhambat di sana. Nah itu mungkin juga jalannya Allah SWT ya. Akhirnya saya 100% belajar online marketing saat itu. Saya privat di guru saya langsung di Malang. Dan di sana 3 hari 2 malam saya belajar privat di sana dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan alhasil sudah bayar mahal-mahal pusing ya. Ini cerita sedikit dulu. Pusing karena materinya banyak banget dan semuanya dikeluarkan lah. Nah guru saya itu keren banget karena setiap kita nanya satu itu dijawab seribu. Nah itu yang saya coba teladani dari beliau ya. Nah akhirnya ketika saya istilahnya protes ke guru saya, Pak ini saya mulai dari mana nih ilmu apa materinya banyak banget gitu. Terus akhirnya guru saya bilang, oke dari semua materi itu apa yang atau media apa yang kamu nyaman ngelakuinnya. Saya bilang Facebook gitu. Oke kamu fokus aja di Facebook, tapi benar-benar fokus gitu. Jadi pesan dari guru saya itu adalah singkat sih, kuatlah di kekuatan gitu. Jadi sampai sekarang bahkan produk saya sendiri itu adalah kelas akademi Facebook ya. Dan saya masih menakuni Facebook marketing. Walaupun nanti masih ada support dari media-media lainnya. Tapi kelas yang saya buat ini khusus membahas tentang Facebook. Tanpa iklan berbayar ya. Jadi sampai sekarang dari 2013 sampai sekarang nih saya belum pernah iklan berbayar. Kecuali waktu itu pernah juga kursus iklan berbayar di Bandung. Saya mengeluarkan uang karena untuk praktek dan ternyata saya nggak nyaman dengan itu. Saya kembali ke jalan yang benar ya. Jadi saya menggunakan Facebook organik saja. Yang penting adalah saya mendapatkan hasil dari sana gitu. Karena Facebook udah kaya raya ya teman-teman. Jadi kita ngapain nyumbang ke Facebook lagi gitu loh. Oke kita mulai aja. Saya coba sharing sedikit. Ya ini mungkin sudah banyak sebetulnya teman-teman yang menguasai ilmu digital marketing. Nah ini saya coba sharing sedikit. Mungkin ada bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Oke ini adalah slide standar saya kalau misalnya saya menjadi narasumber. Terlihat jelas ya semuanya teman-teman ya. Kelihatan. Kelihatan ya oke kita mulai aja. Jadi sebelum saya sampaikan sharing ini saya perlu tegaskan juga bahwa ilmu internet marketing itu sangat luas sekali. Ya sangat luas sekali dan banyak sekali suhu masta di sana memiliki metode, memiliki style, memiliki alirannya sendiri. Nah jadi yang saya sampaikan, yang saya sharingkan di sini adalah apa yang saya lakukan dan mungkin ini bisa jadi aliran saya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kok suhu A bilang begini, suhu B bilang begini, suhu C bilang begini dan seterusnya. Itu semua betul ya. Karena semua memiliki metode dan style-nya masing-masing. Yang tidak betul itu kita sudah belajar tapi tidak pernah praktek. Nah itu yang nggak betul ya. Oke selanjut aja. Nah yang belum kenal ini nama saya ini sebetulnya bukan nama asli ya dan bukan nama KTP ya. Ini boleh dibilang nama panggilan atau nama panggung saya, Tommy Arno Vans. Banyak cerita yang terkandung di situ. Dan saya mungkin lebih senang dipanggil praktisi ya dibanding pakar ya. Karena saya tidak pakar, saya hanya menguasai satu bidang aja. Yang lainnya ya cukup tahu lah ya. Tapi tidak menguasai. Saya menguasainya di social media marketing terutama di Facebook. Ya ini sedikit pengalaman saya. Saya paling lama tuh di sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ya. Nggak usah disebut kalau Indosat ya teman-teman ya. Kemudian sekarang poin 6 dan poin 7 ini adalah apa namanya bidang saya saat ini. Ini nomor 4 game master tuh bukan main game ya. Dulu tuh saya pernah bekerjasama dengan teman-teman yang menyelenggarakan outbound. Jadi saya game master di outbound ya. Bukan di PUBG atau Mobile Legends seperti itu ya teman-teman ya. Karena waktu itu belum ada juga ya. Nah nanti kalau misalnya kita menggunakan social media ya. Itu ada dua hal yang penting kita lakukan ya menurut masyarakatnya kami. Yaitu yang pertama super narsis dan yang kedua super ria. Jadi narsis itu nggak cukup harus di atasnya. Super narsis. Jadi semua kegiatan kita di upload. Kemudian yang kedua ria aja nggak cukup. Karena ria itu kan nggak boleh. Jadi harus di atasnya ria. Harus super ria. Semua pendapatan kita atau pencapaian kita di upload gitu. Nah kalau yang ditampil di layar ini bukan tentang internet marketing. Tapi lebih ke apa namanya tentang SDM ya. Nah ini teman-teman saya sebenarnya agak terganggu dengan julukan ini ya. Enak kalau dibilang motivator tuh kan enak ya. Tapi ini sama wartawannya saya dibilangnya vibrator gitu. Aduh aduh ini nggak asik banget nih. Jadi judul gede-gede lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah ini super narsis teman-teman. Jadi kalau kita jualan online ya. Jualan online. Apapun itu produknya. Produk itu kan barang dan jasa. Kita tuh super narsis. Jadi apa semua kegiatan kita tuh di upload aja gitu. Ya karena kalau saya ini bukan produsen. Jadi saya yang saya jual adalah diri saya. Jadi saya membangun sebuah personal branding seperti ini. Jadi yang saya upload ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi super narsis ya. Semua di upload. Nah nanti tentunya ada tips dan triknya tersendiri. Sesuai dengan produknya teman-teman gitu. Nah ini beberapa klien yang pernah saya handle. Kemudian saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya jualan ya. Ini adalah produk saya yang pertama tahun 2012. Dan ini berkembang ya. Jadi waktu itu saya sempat jualan abon ikan tuna. Tahun 2012. Jadi bukan yang baju biru ya. Tapi yang dipegang sama mbak baju biru ini. Jadi saya abon ikan tuna terenak nomor dua di dunia. Jadi nanti kita juga boleh nih bikin tagline-tagline seperti ini. Ini sebenarnya khas EU banget ya tahun 2012 saya ikutan gitu ya. Kita pokoknya harus bisa menjadi atau mempunyai ciri khas gitu. Nah saya bikin ini. Abon ikan tuna terenak nomor dua di dunia. Tagline saya ini. Jadi saya hembuskan dan akhirnya gara-gara tagline ini juga. Apa namanya saya bisa mendapatkan pembeli-pembeli yang loyal seperti itu. Dan saya menjual abon ikan tuna ini 100% menggunakan Facebook saat itu. Dan akhirnya tahun 2014 saya dimuat dua halaman penuh di majalah pengusaha Indonesia. Jadi majalah ini dulu nge-trend banget. Jadi jualan saya jadi semakin naik setelah dimuat di majalah ini gitu. Dan kenapa kok bisa dimuat? Karena menurut si wartawannya unik. Karena saya hanya menggunakan Facebook untuk jualan. Ya waktu itu waktu mau didatangin tokonya. Oh saya nggak punya toko gitu. Loh gimana anda jualannya? Saya cuma pakai Facebook. Masa pakai Facebook bisa seperti itu gitu. Terus akhirnya saya terangkan sedikit. Terus akhirnya diliput. Jadi memang momen saat itu internet marketing memang belum nge-trend seperti sekarang ya. Sehingga itu jadi momen saya juga nih. Walaupun sekarang majalahnya entah kemana ya. Kemudian majalahnya juga saya diliput di majalah fisik dan majalah digital. Entah sekarang sih udah nggak ada nih. Nah apa namanya pengusaha indonesia.com ini ya. Tapi yang penting saat itu gara-gara dimuat ini saya jadi kebanjiran order. Seperti itu. Nah bahkan di majalah pun saya super narsis gitu ya. Wah ini proses kirim-kirim. Waktu itu masih pakai BBM sama Facebook. Udah itu aja. Saya punya website pun nggak pernah saya rawat waktu itu. Dan bahkan apa namanya. Websitenya juga sederhana banget gitu isinya. Yang penting adalah cuma ngabarin kalau saya punya produk dan bisa dihubungi lewat BBM gitu. Atau kalau mau lihat katalognya ya tinggal lihat ke Facebook saya. Kemudian Alhamdulillah teman-teman 2015 usaha ini tutup. Usaha abon ini tutup karena produsennya tutup. Nah ini nggak enaknya kalau kita tidak jadi produsen itu. Ketika produsennya tutup saya ikut tutup ya. Nah nggak enaknya lagi kalau kuliner itu masalah rasa. Jadi saya waktu itu coba pakai second supplier. Tapi karena rasanya beda ya. Ya kita tidak bisa lanjutkan seperti itu. Ya sudah lah pokoknya. Saya tidak mau fokus sama masalah. Dan akhirnya tahun 2015 juga saya ganti menjadi jualan sambal sampai dengan detik ini ya. Dan ini sambal ini di masa pandemi luar biasa permintaannya. Alhamdulillah. Dan karena terenak nomor 2 di dunia itu bawa hoki saya pakai lagi ya. Jadi ini spesialis sambal bawang terenak nomor 2 di dunia. Kemudian Desember 2017 saya bersama teman-teman pengrajin rumah Joglu. Gak sibuk, gebiok di kota Kudus. Saya kerjasama sama mereka. Saya membangun Joglu, Jawa Makmur. Cuma di masa pandemi ini berhenti. Ya karena banyak sekali yang harusnya udah DP segala macem. Itu mereka alasannya untuk bertahan hidup dulu. Jadi insya Allah sih di 2021 ini akan kita genjot lagi nih. Mudah-mudahan responnya bisa oke lagi ya. Karena saya melihat properti sudah menggeliat lagi. Dan permintaan atau orang yang nyari rumah tuh sudah mulai meningkat. Nah mudah-mudahan Joglu, Jawa Makmur juga terkena imbasnya dari itu. Imbas positif ya. Nah ini contohnya ini saya jualannya dengan media utama Facebook semua ya. Dengan apa namanya media utama Facebook. Nah ini adalah produk saya. Yaitu kelas Akademi Facebook. Yang saat ini saya sudah menyelesaikan angkatan 11. Dan sudah saya buka juga untuk angkatan ke-12. Yang nanti akan diselenggarakan tanggal 19 Januari. Online ya. Jadi 9 hari berturut-turut di kelas online WA Group. Seperti yang tertera di situ. Atau bisa lihat aja di tomyarnovans.com disana ya. Sudah saya buka lagi kelasnya. Ya ilmu kalau dipraktekkan secara konsisten. Ya tentunya akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini hanya sedikit testimoni aja. Yang bisa saya tampilkan di sini. Ini juga jadi senang nih saya juga. Ternyata kalau praktek memang ada menghasilkan ya. Kemudian yang produk yang muncul lagi di masa pandemi adalah sabun facial wash seperti ini. Ya ini tahun 2019. Eh ya 2019 munculnya di masa pandemi. Kemudian juga ini jahe merah dari Sulawesi. Ini lumayan terjadi peningkatan di masa pandemi. Sekarang sih kalau boleh saya bilang standar aja sih hasil penjualannya. Tapi tetap ada. Karena kebanyakan repeat order kalau yang jahe merah ini. Nah teman-teman sebelum kita masuk ke beberapa sosial media yang akan saya bahas. Kita harus tahu dulu data seperti ini. Jadi ini yang melakukan adalah We Are Social. We Are Social itu adalah sebuah lembaga survei internasional. Dan dia melihat platform-platform apa sih yang banyak digunakan di beberapa negara. Nah saya ambil di Indonesia Januari 2020. Ya ternyata memang platform YouTube itu menduduki peringkat pertama. Berikutnya adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Dan yang terbaru sekarang adalah TikTok ya teman-teman ya. Kenapa saya tidak bahas TikTok di sini? Karena ada perbedaan untuk tujuannya nantinya. Tapi untuk personal branding dan untuk jualan juga udah oke banget sih TikTok seperti ini. Cuma ya teman-teman ada effort untuk senantiasa membuat konten video. Nah kenapa sih kok YouTube bisa menjadi peringkat pertama sebelum pandemi lah kita bicaranya kan. Nah karena sekarang orang Indonesia itu seneng konten berupa video. Nah ini nanti juga bisa jadi pertimbangan teman-teman semua jika jualan di sosial media. Jadi silakan banyak-banyak konten berupa video. Ya baik itu video yang MP4 atau cuma GIF ya GIF seperti itu. Dan sekarang gampang banget ya bikin video. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Tapi sebelum, nah ini yang saya bilang teman-teman. Internet marketing itu luas banget dan salah satu ciri khas dari masyarakat saya sebelum kita menggunakan semua platform tadi, semua media tadi, itu kita harus melakukan riset produk seperti ini. Kenapa harus melakukan riset produk di awal? Supaya yang pertama kita mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk. Yang kedua, kita akan mendapatkan kota-kota tertarget. Yaitu kota-kota yang mencari produk kita gitu. Sehingga tidak lagi kita jualan tasbih di depan diskotik gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Nah contoh nih, contoh. Sejualan saya baju batik nih. Kita menggunakan Google karena sebagian besar, bukan sebagian besar lagi ya, mayoritas orang Indonesia itu pakai Google untuk mendapatkan atau untuk memulai kebutuhannya. Kita ketikan aja di sini, di Google ya. Kita buka Google, tapi kalau untuk kebutuhan riset, pastikan Google-nya harus hapus riwayat dulu dan tidak sedang login supaya tidak terkotori dengan hasil pencarian kita yang terdahulu. Nah misalnya saya jualannya baju batik, kita ketik aja dulu. Jadi tugas kita pertama itu adalah menentukan kata kunci utama dari produk kita. Misalnya saya jualannya baju batik seperti ini. Kita ketikan tanpa di-enter. Baju batik spasi tanpa di-enter. Kemudian pastikan dia keluar sugesti kata dari Google seperti ini teman-teman. Nah kita lihat nih yang dicetak tebal nih. Baju batik apa sih yang paling dicari di internet? Ternyata baju batik wanita, modern, pria, kombinasi, kapel, kerja, dan seterusnya. Yang dicetak tebal ini saya boleh sebut ini adalah kebutuhan pasar terhadap baju batik. Nah ini enak banget kan? Jadi kita jualannya baju batik tapi yang sering dicari di internet itu apa? Nah ini, baju batik wanita. Jadi saya akan fokus nih menjual baju batik wanita karena dia peringkatnya nomor satu gitu kan. Nah kenapa sih bisa muncul sugesti kata dari Google seperti ini? Jadi gini teman-teman, setiap kita mengetikkan kata di Google, kita mencari apapun itu, itu Google merekam. Google merekam semua aktivitas pencarian kita dan Google menampilkan 10 tertinggi seperti ini. Kita ketikkan baju batik, dia akan muncul cuma 10 nih. Sebenarnya yang 11, 12, 13, dan seterusnya itu masih ada dan nanti saya kasih tahu cara untuk mengeksplore-nya. Nah dari baju batik ini aja kita udah tahu nih kebutuhan pasar terhadap baju batik. Ya, baju batiknya yang paling dicari di internet itu apa? Wanita, modern, pria. Ya sudah, kita tinggal menyediakan kebutuhan pasarnya. Itu kan sesimpel itu sebetulnya. Jadi boleh dibilang bahwa, boleh dibilang bahwa jualan online itu enak banget karena data-datanya sudah tersaji sedemikian rupa seperti ini. Kita lanjut. Nah, bagaimana caranya mengeksplore yang ke-11 dan seterusnya? Kita menggunakan yang saya sebut dengan teknik abjad. Abjad itu A sampai Z. Kita tinggal ketikan aja baju batik A tanpa di-enter ya sekali lagi. Nah, ketemu lagi kebutuhan pasar terhadap baju batik. Baju batik anak, anak perempuan. Anak perempuan apa? Lengan panjang yang dicari. Nah, kita kan tinggal kalau kita produsen ataupun kita distributor atau reseller ya sudah tinggal yang dibutuhkan pasar di internet. Jadi ini kita apa ya? Kita itu sudut pandangnya dari internet ya. Kalau offline sih mungkin bebas ya. Nah, ini enaknya online adalah seperti ini. Kita tahu kebutuhan pasar terhadap produk kita. Dalam hal ini contohnya baju batik. Ini kan segmented, targeted banget nih. Baju batik, anak perempuan, lengan panjang gitu. Nah, muncul di 10 pencarian tertinggi. Ya sudah, kita tinggal apa? Kalau saya jualnya baju batik, saya akan memproduksi. Kalau saya produsen, kalau saya misalnya reseller atau agen, saya akan mencari supplier yang bisa membuatkan ini. Jadi saya jual sesuai kebutuhan pasar. Nah, kalau kita jualnya sesuai kebutuhan pasar atau ke orang-orang yang membutuhkan, tentunya akan lebih mudah. Ya, seperti itu prinsipnya. Lanjut. Nah, ini eksplor lagi dari teknik abjad. Jadi baju batik, U. Ternyata untuk. Ada U-nya itu ada untuk gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan nih. Baju batik, untuk saya ketiknya. Nah, akhirnya ketemu seperti ini. Nah, ini kan lebih segmented lagi. Ya, ternyata ada yang nyari baju batik untuk orang gemuk. Gemuk pendek. Ya, gendut. Gemuk modern. Berbadan gemuk. Ini enak banget nih. Ini adalah kebutuhan pasar terhadap baju batik. Ini enaknya jualan online. Jadi saya tinggal menyediakan sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini kan kita tidak jualan, ya jualan aja gitu kan. Tapi kita tidak pernah menyelami. Sebenarnya kebutuhan orang terhadap baju batik itu apa sih? Atau misalnya kebutuhan orang di internet terhadap sepatu olahraga itu apa sih? Kebutuhan produk, kebutuhan pasar terhadap jilbab, terhadap gamis, dan seterusnya apa sih? Nah, ini. Dengan membaca Google seperti ini, kita jadi tahu. Nah, nanti berikutnya, langkah berikutnya adalah kata-kata yang sesuai seperti ini, yang bisa kita sediakan sebagai kebutuhan pasar ini, kita jadikan judul. Kita jadikan judul. Harapannya adalah ketika orang mencari, ya ini kita dari sudut pandang pembeli nih. Saya mencari, saya orangnya gemuk nih. Saya mencari baju batik untuk orang gemuk. Kan dia mencari, apa namanya, mengetikan di Google kan. Nah, ketika di-enter, yang keluar adalah jualannya kita. Baik itu nanti di social media, atau di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Nah, ini adalah fundamentalnya, teman-teman. Jadi, kalau di saya, di kami, ini wajib. Ini wajib dikuasai. Memang godaannya ketika menguasai ilmu riset ini, nanti godaannya semua produk pengen dijual. Karena sudah tahu rahasianya. Lanjut ya. Nah, ini lagi. Baju batik ye, gitu. Terus saya lanjutkan. Jadi, baju batik yang cocok. Kalau tadi badan yang sekarang kita ketahuan nih. Oh, ada yang kulitnya hitam, nyari baju batik. Segmented, targeted. Ini kan enak banget jualan seperti ini. Ini tinggal kita jadikan judul. Jual baju batik yang cocok untuk kulit hitam. Nah, dan ini kalau ada orang yang mengetikan ini, yang keluar adalah jualannya kita. Ini kan enak banget nih. Tentunya tidak se-instant itu ya. Tidak se-instant itu. Karena ini waktunya cuma 2 jam. Jadi ya, oke. Kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Ada yang kulit sawo matang. Gemuk keluar lagi. Gendut keluar lagi. Bahkan nih orang Indonesia nih, untuk kulit hitam manis. Dia mengaku-ngaku kulit hitam manis gitu. Tapi muncul di 10 sugesti kata dari Google. Artinya begini. Baju batik yang cocok untuk kulit hitam ini, ada seribu orang mengetikan kata-kata ini. Sehingga dia muncul di sini. Minimal ada seribu orang. Seribu orang itu kan banyak ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kita bisa mendapatkan kota tertarget. Andai kata produk kita ini bisa dikirim secara nasional, teman-teman. Kalau nggak bisa, ya berarti kita fokus di kota tempat tinggal kita. Hajar kotanya, misalnya saya kudus. Kemudian saya akan menghajar juga kecamatannya. Saya akan menghajar juga kecamatannya. Jadi tidak hanya di kudus, tapi kecamatannya. Jadi kudus itu ada kecamatan jati, ada kecamatan dawe, ada kecamatan gebok, ada kecamatan bay. Jadi itu saya tembak semua. Misalnya jual baju batik untuk orang gemuk kecamatan dawe. Terus gitu bikin judulnya seperti itu. Nah kalau misalnya produk kita bisa dikirim secara nasional. Nah ini, misalnya baju batik nih. Ini adalah kota-kota yang sering mengetikkan kata-kata baju batik. Ya sudah, kita jualannya ke kota-kota ini aja fokus. Fokus tidak jualan tasbih di depan diskotik. Kalau misalnya kita jualan tasbih di depan diskotik laku, ya laku. Tapi nunggu hidayah ya, entah kapan. Dan di sini dari online kita tahu nih 35 kota nih. Nah dari sini aja PR kita banyak nih. Ya, tiap hari kita harus promo ke Terenggal ya, Tulung Agung, Klaten, Jember, Kudus, sampai ke 35 kota ini. Tiap hari ya. Karena di internet itu yang rajin yang menang. Seperti itu. Jadi kalau di saya ya, saya akan mewajibkan rajin posting. Minimal satu kali per hari. Tapi kalau misalnya kita lihat postingan dari kompetitor dia sehari tiga kali ya, kita minimal harus sama atau lebih dari kompetitor. Apalagi selama pandemi ini banyak sekali orang jualan online. Ribuan akun jualan muncul tiap hari saat ini ya. Lanjut. Nah misalnya ini ganti daster batik. Ini ketahuan lagi nih. Nah bagaimana cara menggunakan ini? Ini namanya Google Trends Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal buka Google, ketikan aja Google Trends Indonesia. Terus masukkan kata kunci jualan kita. Misalnya sepatu olahraga, silbap sari, gamis modern, dan sebagainya. Nanti di-enter aja, di-scroll sedikit. Nah di bawah itu akan ada minat menurut subwilayah. Nah ini, ketemu nih. Kalau misalnya dia nggak bisa keluar kota ya paling tidak kita mendapatkan provinsinya. Nah jualanlah ke ibu kota provinsi. Itu minimal banget. Habis itu nanti hajar lagi kecamatan-kecamatan. Terus setiap hari kayak gitu. Oke, kita lanjut ke medianya. YouTube, ini YouTube ini keren banget ya teman-teman. Artis-artis sekarang juga menggunakan YouTube. Tetapi kalau di kami, tidak menghasilkan dari adsense-nya teman-teman. Tapi dari jualan produk kita. Jadi kita nanti bikin video. Videonya kalau misalnya nggak punya kamera yang bagus, kita bisa pakai PowerPoint. Atau kita menggunakan kamera dari HP. Itu pokoknya diposting. Kemudian apa sih yang harus disiapkan sebelum menggunakan YouTube? Karena YouTube ini adalah sebuah media yang sangat mudah sekali tampil di halaman Google. Nah ini harus kita manfaatkan. Yang pertama yang dibutuhkan YouTube itu adalah judul tertarget. Nah judulnya sudah kita dapatkan tadi kan dari hasil riset. Jual baju batik untuk orang berkulit sawo matang. Seperti itu. Kemudian deskripsi disertai hashtag. Kalau YouTube harus ada nomor tiga ini text ya label. Label ini kita bisa ambil lagi juga dari hasil dari Google tadi. Nah untuk bikin videonya bisa menggunakan PowerPoint, kamera HP, dan Canva. Nah saya sendiri sekarang juga mendalami Canva teman-teman. Canva ini keren banget. Kita bisa sekarang bikin video juga lewat Canva. Bisa bikin landing page atau website lewat Canva juga. Ini adalah fitur terbaru dari Canva. Nah itu saya manfaatkan semaksimal mungkin. Dan semua desain saya itu berasal dari Canva. Kemudian posting minimal satu kali sehari. Nah contohnya seperti ini. Ini judul ya. Murah nomor HP kita sertakan di sini. Kemudian ini kata kunci yang keluar dari Google tadi. Jadi sebetulnya semudah itu. Yang nggak mudah itu biasanya konsistensinya. Kemudian deskripsinya juga seperti ini. Ada kata kuncinya seperti ini. Dan kemudian spesifikasi dari produknya. Nah ini contohnya ya teman-teman. Jadi ketika ada orang mengetikkan hijab syarih elegan. Ini muncul nih YouTube kita. Dan ini videonya itu adalah video dari PowerPoint aja nih. Kita tinggal tempel-tempel fotonya. Kemudian kita save sebagai MPEG 4. Kalau di PowerPoint 2010 minimal itu bisa tuh. Save as-nya tuh sudah bisa membuat video. Seperti ini. Nah kenapa sih kok judulnya harus disertakan nomor HP kita gitu. Karena orang Indonesia tuh penyayang ya teman-teman ya. Termasuk sayang terhadap kuotanya gitu. Nah kalau misalnya dia klik YouTube ini kan nyedot kuota nih. Nah ketika dia mencari hijab syarih elegan. Ada nomor HP kita. Biasanya kita langsung dihubungi. Seperti itu. Berikutnya adalah WhatsApp. Nah ini WhatsApp gampang banget ya. Teman-teman pasti juga sudah melakukan ini. WhatsApp ini sekarang sudah jadi satu kesatuan sama Facebook. Jadi kita enak banget ya. Yang disiapkan tentunya ada foto produk, testimoni, dan atau manfaat ya. Kalau ada yang jualan herbal dan sebagainya. Nah di kita ini durasi 30 detik ini karena memanfaatkan WhatsApp status ya teman-teman. Jadi kalau kita formatnya video ya kita maksimal 30 detik. Kalau misalnya nanti videonya panjang ya berarti harus terpotong-potong per 30 detik. Kemudian kalau kita menggunakan WhatsApp status postingnya 5 kali sehari aja. Jadi misalnya saya mau posting tentang produk saya nih baju batik ya. Itu jangan sampai di WA status itu dari yang garis-garis menjadi titik-titik ya. Karena saya sendiri pernah mengadakan survei ketika saya sampai membuat titik-titik itu. Yang dilihat sama orang itu 1 sampai 5 maksimal. Terbaiknya di skip. Nah sebaiknya karena WA status itu bertahan 1 kali 24 jam, postingnya 5 kali sehari aja gitu. Jadi nanti setelah mau habis maksudnya kita posting lagi ya 5-5-5 setiap hari. Buat video juga bisa menggunakan kanva atau aplikasi quick ya. Sekarang sih enak ya. Bisa dimudahkan kita dengan aplikasi-aplikasi baik dari iOS maupun dari Android. Nah WhatsApp tuh seperti ini aja nih. Yang penting konsisten. Jadi yang paling susah tuh konsisten. Sama pesan saya sih kalau misalnya kita punya mindset pengen cepat, nah itu tolong dihilangkan ya. Karena ketika kita pengen cepat itu sudah ambiar semua impian kita. Karena tidak ada yang cepat. Nah ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah ini sampai jadi titik-titik kayak gini. Nah ini biasanya yang belakang-belakang itu kalau tidak menarik ya akan langsung di skip aja gitu. Apalagi orang sudah tahu bahwa BA status kita itu selalu isinya jualan. Ya sudah, pasti akan di skip. Nah mending kita 5, maksimal 5 ya. 5 postingan sehari. Atau kita bikin cerita storytelling yang bersambung. Sehingga orang bisa langsung menikmati semuanya. Tapi biasanya orang-orang tuh hanya melihat 1 sampai 5 terdepan. Selebihnya sih langsung di skip. Nah kalau WA bisnis itu kita bisa membuat katalog seperti ini. Dan katalog ini bisa disebarkan kemana-mana. Sebetulnya intinya mudah sih. Kita jualan online tuh apapun medianya harus kasih tahu ke orang gitu kan. Baik nanti lewat WA atau kita sering posting di Facebook, di Instagram gitu. Kita punya jualan di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya ya tetap harus dikasih tahu ke orang-orang gitu. Tidak bisa kita sudah bikin akun, sudah upload produk terus kita cuma nunggu aja itu nggak bakalan terjadi apa-apa juga. Tidak akan terjadi keajaiban seperti itu. Mungkin 1-2 ada yang seperti itu, tapi tidak bisa kontinu ya pengalaman seperti itu sih teman-teman. Kemudian yang paling komplet adalah Facebook sih. Facebook ini banyak sekali fiturnya yang sekarang bisa digunakan untuk jualan ya. Contoh siaran langsung, terus ada Facebook marketplace juga. Dan Facebook marketplace ini sangat bagus banget untuk dominasi kota ya. Dominasi kota tertentu gitu. Kemudian ada find page dan ada grup Facebook. Nah yang harus disiapkan sebenarnya sih garis merahnya sama ya. Ada foto produk, testimoni, manfaat. Mungkin kita sedang kegiatan packaging, kita sedang kegiatan masak, kita sedang piknik dan sebagainya. Intinya tadi kalau di social media super narsis ya. Semua kegiatan kita itu posting aja udah. Kemudian video durasi 60 detik. Kemudian posting ya minimal sekali sehari, tapi konsisten. Konsisten itu bukan seberapa banyak, tetapi seberapa rutin. Minimal tuh sehari sekali. Buat videonya ya sama lah. Buat desain foto menarik, kanva. Kenapa saya kanva ya ini yang saya kuasai. Kalau teman-teman nanti bisa Corel Draw, bisa Adobe Photoshop, silahkan. Kemudian optimasi halaman Facebook atau fanpage. Jadi teman-teman satu akun Facebook personal itu bisa membuat 50 fanpage atau halaman Facebook. Nah silahkan dioptimalkan. Nah ini contohnya kalau kita menggunakan siaran langsung ya teman-teman. Sekarang itu banyak sekali grup-grup seperti Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta dalam kurung live itu memperbolehkan peserta atau member grupnya itu siaran langsung. Jadi emak-emak ini ya, Soleh Hatun Wahdah dan seterusnya ini tidak menguasai apa yang saya sampaikan di depan. Pokoknya mereka hanya tahu bahwa siaran langsung dari Facebook itu bisa untuk jualan, titik. Jadi mereka memaksimalkan itu semua. Nah masalahnya karakter nomor dua orang Indonesia adalah baperan. Jadi mas saya sudah siaran langsung tapi nggak ada yang nonton, baper. Akhirnya berhenti. Kemudian nyari guru. Belajar lagi, praktek, nggak ada respon, baper. Nyari guru lain. Jadi akhirnya kegiatan dia itu cuma workshop aja. Nggak ada yang lainnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak seperti itu ya. Karena semangatnya EU tentunya nggak seperti itu. Jadi ini hanya mengandalkan siaran langsung aja, itu lama-lama akan mendapatkan respon yang baik. Karena orang di online kan pasti akan menduga-duga dulu. Ini amanah nggak ya? Ini beneran nggak ya? Ini penipuan nggak ya? Nah itu juga harus jadi pertimbangan teman-teman. Jadi setiap belum ada respon, ya terus aja sampai ada respon, sampai menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Habis itu ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Nah ini adalah salah satu fitur Facebook yang jarang orang tahu. Namanya live event atau peristiwa penting. Mungkin teman-teman sering merasakan gini ya. Kok saya posting di status Facebook, masuknya malah ke Facebook Marketplace. Nah ini adalah salah satu cara, salah satu fitur kita supaya postingan kita tidak masuk ke Facebook Marketplace. Dengan menggunakan peristiwa penting atau live event. Ini pakai HP bisa, pakai PC atau laptop juga bisa. Nah bagusnya adalah live event ini, gambarnya itu di atas. Gambar atau video ada di atas. Kemudian di sini ada judulnya, di bawah judul ini ada deskripsi. Kalau biasanya kita bikin posting yang biasa kan tulisan di atas, foto video ada di bawah. Nah ini kebalikannya. Jadi ini akan menjadi sebuah tampilan status yang cukup menarik. Ini jarang orang tahu. Nah nanti silahkan teman-teman praktekkan. Di sini aman nih, boleh hard selling. Jadi saya langsung nih, peluang usaha rumah di masa pandemi. Karena saya mau cari agen. Kemudian kita juga harus menggunakan Facebook Marketplace. Yaitu powerful sekali untuk dominasi kota. Kita mau tinggal nembak kota mana? Oh kotanya ada di Google Trend Indonesia tadi. Ya udah disesuaikan. Kita bikin Facebook Marketplace, jualan di Facebook Marketplace. Sesuai dengan kota yang ada tadi. Ini adalah ciri khas dari aliran kami. Jadi nama Facebooknya itu bukan nama manusia, tapi nama-nama jualan seperti ini. Walaupun saat ini sudah sulit sekali. Jadi Facebook sudah memfilter ini semua. Jadi kita mengakalinya dengan tetap pakai nama manusia, tapi yang di dalam kurung ini kita menggunakan nama jualan. Jadi Facebook itu ada tiga nama. Tiga nama. Yang pertama adalah nama utama yang rumah juglo jati ukir, jual makanan kimchi murah itu namanya nama utama. Nama kedua adalah yang di dalam kurung ini adalah nama alternatif dan nama yang ketiga adalah nama URL. Nanti mudah-mudah masih bisa sempat diberikan. Kemudian yang berikutnya Instagram. Instagram ini juga gampang banget sebetulnya. Gampang banget. Sekali lagi, menurut pengalaman yang nggak gampang itu menjaga konsistensi. Nah, sekarang Instagram ini senang dengan foto karusel atau mikroblok. Jadi yang geser itu. Yang geser dan sekarang sudah disediakan 10 slide. Nah, silakan teman-teman berkreasi menjadi seorang konten kreator untuk bisa membuat yang mikroblok seperti ini atau karusel. Jadi si Instagram itu algoritma yang senang. Senangnya itu daripada orang scroll, dia senang yang geser. Kalau nanti orang berlama-lama betah dengan geser-geser di konten-kontennya kita, itu performa akun kita akan naik dan akan menambah jangkauan seperti itu. Tentunya ini tidak instan ya, teman-teman. Kemudian manfaatkan juga IG story. Nah, Instagram ini juga harus relevan ya, teman-teman. Jadi apa yang kita upload, apa yang kita tulis di caption, apa yang menjadi hashtag, itu tiga-tiganya harus relevan. Jadi jangan sampai kita bicara posting tentang gambarnya atau videonya sepak bola, tapi kita di captionnya bicara tentang kelas Facebook marketing misalnya, hashtag-nya pun menggunakan hashtag-hashtag kekinian. Itu tidak nyambung, itu malah jelek sekali nanti performa akun dari Instagram kita. Jadi Instagram kita itu pengennya ada relevansi. YouTube juga seperti itu, sama dengan Instagram. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita tulis, apa yang menjadi hashtag itu harus relevan semuanya. Oke, nah ini juga sama sih apa yang dibutuhkan ketika menggunakan Instagram. Ya, cuma ini doang. Nah, perhatikan optimasi bio, teman-teman. Bio itu nanti terkait dari username, nama akun, dan isi bionya sendiri. Kita lihat langsung di contoh. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini jadi username itu adalah ini, nama yang di atas tanpa spasi ini. Jadi ini bisa langsung nama produk atau nama toko kita. Nah, silakan dijelasin di sini nih. Ini namanya nama akun. Kalau di atas ini username, nama pengguna, yang dicetak tebal ini adalah nama akun. Jadi pusat dual, merknya Kimei Skinset Show. Nah, bionya sih singkat-singkat aja. Terus call to action-nya kemana? Ini bisa website, bisa ke WA seperti ini ya. Kalau misalnya tidak punya website. Atau ke link Tokopedia kita, link Shopee, dan seterusnya. Nah, ininya harus betul dulu. Jadi orang itu harus bisa melihat, oh ini akun jualan Skinset Shop gitu. Merknya Kimei, harus bisa seperti itu. Kalau misalnya di sini pun kita nama toko kita juga, orang harus tahu, oh ini jualan sepatu, oh ini orang jualan baju, dan seterusnya. Itu sangat penting ya. Jadi bio ini jangan sampai ngawur seperti itu. Nah, kalau kita jadi Instagram bisnis, ini tampilan nama ya teman-teman. Intinya sih kita bisa melihat insight-insight seperti ini. Yang saya paling senang adalah yang di bagian follower ini. Ini adalah audiens kita nih. Jadi jam-jam audiens melihat postingan kita. Sehingga kita enak nih. Kita tinggal posting di jam-jam yang paling banyak pemirsaannya gitu dah, semudah itu. Dan sehari minimal tetap harus satu kali rajin posting. Jangan sampai bolong-bolong. Sampai kapan posting, Mas? Ya sampai masih jalan usahanya gitu ya. Oke teman-teman, ini saya kasih yang namanya hashtag inspector. Ini adalah aplikasi untuk mendapatkan hashtag yang relevan dengan produk kita. Silahkan di-install di Android. Dan ini enak banget. Nah, teman-teman tinggal pilih, kemudian di-selected, di-copy, masukkan ke caption atau kita simpan dulu di note seperti itu. Jadi tinggal diketik saja seperti ini misalnya bawang goreng, kemudian klik kaca pembesar. Nah, dia akan keluar semua nih. Nah, yang warna orange ini adalah yang kita pilih ya. Kalau tidak dipilih, dia tetap warnanya merah marun ya seperti itu. Jadi silahkan bisa di-install hashtag inspector. Kemudian ini juga mungkin bisa jadi masukan, buatlah minimal 7 grup hashtag. Karena kan ada 7 hari ya. Jadi 1 hari itu hashtagnya beda-beda. 1 grup hashtag berisi 20 hashtag saja. Maksimal hashtag yang diperkenalkan di Instagram itu kan 30. Tapi kita pakai 20 saja. Nah, komposisinya seperti ini. Bisa hashtag langsung ke produk, bisa hashtag produk plus kota. Kemudian yang mengarah ke produk, misalnya apa yang terkait nih ke meja batik bisa juga terkait jam tangan dan seterusnya. Dan sisanya adalah hashtag kekinian. Misalnya work from home atau stay home dan seterusnya. Nah, buatlah 7 grup hashtag. Jadi, 1 grup berisi 20 hashtag. Jadi, masing-masing tiap hari itu nanti menggunakan hashtag yang berbeda. Karena kalau kita terlalu sering menggunakan hashtag yang sama, nanti performa akun Instagram kita jadi ciup jangkauannya. Karena hashtag sendiri itu fungsinya untuk menambah jangkauan. Oke, semudah itu saja teman-teman. Saya rasa sharingnya sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita lebih banyak diskusi nanti kalau masih ada waktu ya. Ini teman-teman bisa berteman dengan saya di Facebook saya, Tommy Arnovans. Kemudian ini Instagram saya di sana, di Tommy Arnovans Official. Dan kalau mau ikutan kelas saya angkatan 12, bisa di TommyArnovans.com. Begitu Pak Iwan Rektor. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tommy. Jadi, ini ada pertanyaan nih. Mungkin saya bacakan ya. Jadi, kalau teman-teman mau bertanya, bisa resen atau bisa itu ya. Nanti saya buka. Ini pertanyaan pertama nih. Dari Dhani Hamdhani. Ijin bertanya, bagaimana strategi untuk posting iklan berbayar di Facebook app dan Instagram app supaya bisa closing optimal dan tidak boncos? Itu pertanyaan pertama, Pak Tommy. Terus yang kedua, sejauh mana peranan website dan landing page untuk mendatangkan traffic closing penjualan produk dan layanan jasa yang kita jual? Pertanyaan berikutnya, bagaimana meng-sinkronikan antara web landing page dengan akun FB dan IG untuk mengoptimalisasi iklan kita? Gitu Pak. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama dulu, Pak Tommy. Bagaimana strategi untuk posting iklan berbayar di Facebook app dan Instagram supaya bisa closing optimal agar tidak boncos? Gitu dulu, pertama. Ya, yang pertama, saya belum pernah pakai FB ads atau IG ads. Ya, saya belum pernah pakai iklan berbayar. Karena apa? Yang pertama, Facebook sudah kaya raya. Sudah, jangan ditambah kaya lagi. Sudah, cukup. Kemudian, supaya tidak boncos, sekarang gini. Kalau kita lihat pengalaman teman-teman saja deh. Ya, setidaknya kalau kita mau main ads sekarang, siapkan uang 2 juta. Kemudian, harus berani misalnya kita dinamakan itu split test. Jadi, kita bikin 3 macam akun iklan gitu ya, iklan ads. Nah, nanti kita tes tuh mana yang jalannya bagus. Dan itu tidak seramerta ya, kita menggunakan iklan berbayar itu akan langsung dapat. Akan langsung dapat apa namanya? Pembeli. Karena bisa diibaratkan iklan berbayar itu kita nyebarin brosur ke orang-orang yang kita targetkan. Nah, menurut pengalaman teman-teman nih, kalau menerima brosur, apakah orang akan langsung beli? Nah, kalau di saya itu membangun baliho-baliho online. Jadi, nanti kita orang yang datang ke tempat kita. Bukan kita yang datang ke tempatnya orang-orang. Jadi, boleh saja teman-teman menggunakan iklan berbayar, tapi pastikan dulu menguasai ilmunya. Karena ilmunya tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana ucapan manis seorang suhu mastah yang sedang iklankan kelas iklan Facebook Ads. Ya, banyak sekali tahapan. Nah, tidak boncosnya itu ya sangat tergantung dari copywriting-nya, dari jenis iklannya, dari gambar, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi, gitu ya teman-teman. Saya kalau menggunakan, apa? Kalau membahas tentang FBS sama IGS, mungkin kurang dalam ya. Karena saya sendiri tidak melakukan itu. Kalau strateginya yang tadi kali, Pak Tommy ya, yang bahasanya kita cari dulu, penjualannya apa target market-nya kali ya? Lebih spesifik. Betul. Nah, kebanyakan kita itu, kebanyakan dari kita itu, termasuk saya dulu, tidak pernah membuat target market terhadap produk kita. Jualan, langsung jualan. Sehingga apa? Akhirnya banyak yang lost, gitu. Walaupun kita tidak menggunakan atau kita menggunakan yang berbayar, karena tidak tahu audiens kita atau target market kita di mana, ya sudah, salah sasaran terus, gitu. Padahal kita sudah bayar ke Facebook, gitu. Iya. Ini pertanyaan kedua, Pak Tommy. Sejauh mana peranan website dan landing page untuk mendantakan traffic dan closing penjualan produk layanan jasa yang kita jual? Nah, ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi, landing page itu sangat mudah mendatangkan traffic, satu. Tapi kalau untuk closing-nya, tergantung dari admin-nya atau kita sendiri ketika merespon, ada pertanyaan yang masuk. Jadi, ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi landing page dan website itu bagus untuk mendatangkan traffic. Ya, baik organik maupun yang menggunakan iklan berbayar. Nah, kalau closing-nya nanti bergantung masing-masing admin-nya, seperti apa. Ya, jadi ada lagi teknik closing-nya. Ketika ada traffic masuk, ada orang yang tanya, ternyata kita slow respon nih. Setengah jam baru dijawab. Ya, tidak closing, seperti itu. Nah, begitu. Lebih enak mana Pak Tomi? Closing di website, lewat website atau lewat landing page? Kalau landing page kan biasanya ada lewat WhatsApp atau lewat email. Itu gimana tuh? Enak semua, Pak. Enak semua ya? Yang penting closing itu ya? Enak semua. Karena kan tujuannya mendatangkan traffic. Nah, traffic yang datang ini harus bisa closing. Nah, gitu. Terus yang ketiga nih, Pak Tomi. Bagaimana meng-sinkronkan antara web landing page dengan akun Facebook dan IG untuk mengoptimasi iklan kita? Ya, tinggal akun Facebook sama IG-nya kita masukkan di landing page aja. Jadi, orang misalnya kita buat landing page nih. Kita masukkan aja akun Facebook dan Instagram kita di sana. Nah, jika Anda ingin melihat katalog, silahkan masuk ke Facebook dan IG. Dimasukkan tinggal kita pasang ikon, kemudian nanti URL dari Facebook dan Instagram kita dimasukkan ke landing page itu. Ya, soalnya kalau saya kan biasanya iklan properti itu biasanya satu rumah aja dengan harga 300 itu bisa habis 3 jutaan, Pak Tomi. Kalau pakai IG, ya. Pakai ads ya, pakai ads. Ya. Oke, ini pertanyaan kedua nih, Pak Tomi. Ya. IG ads saat ini bagus nggak sih hasilnya, Pak? Dari Monica nih, Anggriani. Ya, saya nggak bisa ngomong IG ads itu bagus apa nggak ya. Karena masing-masing orang, masing-masing jualan itu kan hasilnya beda-beda. Dan saya memang nggak pernah pakai IG ads gitu loh. Berarti... Intinya gini sih. Intinya gini, teman-teman. Kalau ingin menggunakan iklan berbayar, belajar dulu aja. Ya. Jadi jangan, jangan apa namanya, belajar sama guru, benar-benar ikut workshopnya. Kemudian, abis itu pasang kecamata kuda nih. Jangan sampai nanti ketika kita lagi bersosial media tergiur atau terpukau dengan kelas lainnya yang bisa mendapatkan seolah-olah lebih bagus ya. Itu semua copywriting ya, teman-teman. Jadi, kita ketika sudah ikut satu workshop, langsung kecamata kuda tuh. Terus dipraktekan secara masif, brutal, dan konsisten. Sudah itu aja. Nanti mau pakai organik, pasti nanti dapat. Sesuai hasil, mau pakai iklan berbayar, pasti dapat. Tapi kalau cuma ditanya, IG ads saat ini bagus nggak? Ya, ada yang bagus, ada yang nggak. Tergantung bagaimana kita memperlakukan gitu kan. Kalau ternyata, saya sudah pakai EGS, sudah bayar misalnya 1 juta per hari misalnya. Tapi ternyata konten kita nggak bagus, kata-katanya ngawur, dan sebagainya. Kemudian setelah ada orang yang nanya, kita setengah jam baru jawab, ya sudah, boncos pasti. Terus pentargetan audiensnya juga salah gitu kan. Tapi Pak Tommy, kalau organik itu, kalau ads kan cepat tuh. Mungkin sekarang iklan, langsung mungkin ada efek apa gitu. Kalau organik, lama nggak sih Pak iklannya, apa butuh waktu gitu? Oh iya, butuh waktu Pak. Pasti butuh waktu. Saya waktu bikin rumah joglo itu, bulan ke-8 itu baru pecah telur. Senilai 1,7 miliar. Bulan ke-8 ya? Bulan ke-8. Nah, masalahnya kita tahan nggak? Ini ada yang nanya. Samurai. Ini pertanyaan berikutnya Pak Tommy. Ya. Apakah setiap hari, ini dari Pak Bayu Prabowo nih, apakah setiap hari harus spam posting ke banyak grup Facebook? Saya nggak pernah spam ya. Jadi gini, Facebook itu menghendaki interaksi. Sekarang aja, pakai kita misalnya di Facebook personal nih. Facebook personal itu kan maksimal pertemanan 5 ribu, betul ya? Ya. Tapi, kalau dalam 5 ribu itu kita seringnya interaksi-interaksi itu like. Nah, like-nya ini sudah beranjak naik, jadi tidak bisa cuma like, harus love. Love ini peringkatnya lebih tinggi dibanding like ya. Bagus lagi kalau kita ngekliknya care gitu. Nah, harus care, love, care, dan komen. Nah, misalnya dari 5 ribu teman ini, kita interaksinya itu cuma ke 100 orang. Maka, setiap kita posting hanya akan dilihat 100 orang itu aja. Padahal teman kita 5 ribu. Nah, itu algoritma Facebook sekarang seperti itu, Pak. Jadi, kalau kita, atau sebaiknya sih jangan spam ke grup ya. Kalau misalnya, saya misalnya kayak jualan baju batik nih. Kira-kira target market baju batik itu siapa? Saya menengah ke bawah nih, atau middle lah gitu ya. Saya akan mencari komunitas-komunitas nih. Ya, komunitas-komunitas yang kira-kira bisa mendapatkan atau menjadi target market saya di baju batik gitu. Ya, saya join, tapi tidak jualan gitu. Saya akan sharing berbagai macam tips. Ya, berbagai macam tips gitu. Jadi, justru kalau kita mau jualan, kalau kita mau jualan, jangan bergabung di grup jual-beli. Kecuali saya mencari agen dan reseller, silakan gabungnya di grup jual-beli. Nah, yang kita posting adalah mencari kemitraan, bukan jual baju batiknya. Seperti itu. Kalau misalnya mau spam. Oke. Oke, gitu ya. Pak Bayu, tadi pertanyaan sudah dijawab sama Pak Tomitubayi, bagus-bagusan harus spam itu kurang bagus ya, Pak? Berarti. Ya, kalau spam sekarang gini, orang kan nggak senang dijualin kan prinsipnya. Jadi, kita harus jadi bagian dari mereka dulu, masuk ke komunitas misalnya, ke komunitas musim bisa, komunitas sepeda juga bisa kan, beli baju batik misalnya, ke komunitas motor. Nah, di sana kita tidak jualan baju batiknya. tidak jual baju batik, tidak seperti itu. Nah, kita kasih tips sesuai dengan grup yang kita ikuti, gitu kan. Nah, karakter orang nomor tiga Indonesia adalah kepo. Jadi, siapa sih nih kok sering ngasih tips bagus nih? Pasti tuh akun kita dikepoin. Nah, ketika dia ngepoin kita, oh, ternyata dia jualan baju batik, nah gitu loh. Oke. Kalau gini, Pak, Pak Iwan, kalau kita punya mindset pengen cepat dapet, itu pasti ambiar udah. Walaupun kita pakai iklan berbayar, coba aja deh. Emang boncos banyak tuh. Harus-harusnya boncos. Kita harus belajar sama Mas Erman Budiono. Nah, itu Erman Budiono sih ada pertanyaan nih, mau testimoni aja, market FB aja udah bingung jawabnya, asal sering posting ilmunya keren. Katanya gitu, Pak. Iya. Nah, beliannya sudah praktek tuh. Iya, sering posting-posting berarti Pak, Pak Eman tuh ya. Iya, betul. Eh, ini ada lagi nih dari Pak Angki nih, Pak. Iya. Pak Iwan Dator ingin tanya sama Coach Tommy, kunci sukses dari sukses jualan di Facebook adalah konsistensi. Bagaimana tips dan trik untuk konsisten posting di Facebook? Apakah ada tools aplikasi semacam schedule auto-post atau kadang-kadang kita tidak dapat posting, eh, sepat posting, karena sudah terlalu sibuk di operasional, mohon pecelan. Jadi, pertanyaannya gini tadi, saya perpendeksi. Ada nggak sih, Pak, tools di Facebook untuk kita otomatik gitu ya, otomatik, kalau di-add kan kita tinggal otomatik tuh, bisa tuh ya, kalau di Facebook, itu ada nggak sih, Pak, organik itu? Ada. Gratis lagi, ada. Tools-nya adalah anak magang. Sudah, selesai. Itu apa tuh, Pak? Aplikasi apa gimana, Pak? Anak magang, SMK. Aplikasi ya? Bukan aplikasi, Pak. Kita menerima anak magang yang tugasnya nanti adalah posting. Wah, berarti kita hire orang gitu ya? Iya, anak magang kan gratis. Pak, berarti nggak ada autopost ya, Pak? Kecuali ads ya? Ya, jadi gini, autopost itu tadinya ada, cuma Facebook itu juga mengevaluasi semua fitur yang ada. Jadi, banyak sekali fitur-fitur powerful dari Facebook, karena bukan hanya di Indonesia ya, ini Facebook kan digunakan di seluruh dunia. Nah, banyak sekali fitur-fitur Facebook yang bagus-bagus itu dihapus, karena memang jarang penggunanya. Contohnya, sebenarnya ada nih, bikin artikel di Facebook, dan itu bisa masuk ke alaman Google, karena orang jarang menggunakan itu, akhirnya dihapus sama Facebook. Per 31 Oktober 2020 kemarin, itu udah nggak bisa. Nah, terus autopost atau schedule tadinya ada, di fanpage ada, di Facebook personal juga ada, tetapi orang jarang pakai nih. Akhirnya di takedown juga, seperti itu. Nah, supaya kita konsisten, yang pertama gini, semua kontennya disiapin dulu. Contoh, misalnya saya setiap hari Senin membuat konten untuk tujuh hari ke depan. Kan enak tuh, hari berikutnya tinggal apa? Kopas, tinggal posting. Nah, kalau misalnya sudah punya tim, misalnya tadi menerima anak magang tiga orang aja, tugasmu adalah posting setiap hari, udah selesai. Dan kemudian, memang kalau alasannya produsen gitu kan, wah saya sibuk produksi, emang lo produksi 24 jam? Jadi, penting juga menentukan saya dalam sehari itu mau berapa jam sih ngerjain online. Nah, itu juga harus komit seperti itu. Itu bos angki sukses buat ngertabak kopinya. ini saya iklanin di sini loh bos. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari apa ya, dari Nafis Tiba Hudin ya. Bagaimana membangun kepercayaan orang untuk mau transfer yang beli, Pak? Pak Tommy pakai cash before delivery atau COD, Pak? Saya belum pernah pakai COD sih. Jadi, orang kebanyakan transfer. Kan kalau rumah juglo nggak mungkin COD kan, Pak? Iya. Harus DP dulu. Nah, itu bangun kepercayaannya gimana tuh, Pak? Kata Pak Nafis si Bahudin tuh. Nah, kita ini kan di sosial media mainnya. Ya, kita harus super narsis tadi gitu. Saya ini mau posisioningnya seperti apa? Saya pencitraannya mau dikenal sebagai apa? Itu dulu. Nah, ketika nanti orang mengamati, ya kan, ketika nanti orang mengamati, jadi ketahuan nih, oh, ini orang bisa bisa amanah. Nah, dari mana sih orang online itu melihat amanahnya? Dari testimoni yang ada. Ya kan? Makanya kita di awal itu jualan-jualan-jualan. Jadi, skill jualan dulu yang harus dikencengin nih. Supaya apa? Dapat testimoni. Setelah dapat testimoni, testimoninya kita sebarkan, kita upload, sehingga orang akhirnya percaya. Itu satu. Yang kedua, ya banyak-banyak berbagi. Ya kan? Banyak berbagi tips. Misalnya, saya jualannya baju batik. Bagaimana sih cara merawat baju batik? Bagaimana cara menjemurnya, mensterikannya, dan seterusnya? Bagaimana cara memilih baju batik yang bagus, dan seterusnya? Terus, kita misalnya baju batik, ya tentu baju batik itu kan kejawa-jawaan. Membahas tentang motif-motifnya. Nah, itu cara membangun kepercayaan diri. kepercayaan diri dan kepercayaannya konsumen tentunya. Oke, ini dari Mbak Diyahwe ini. Saya menjual beberapa produk yang berbeda untuk membangun personal branding. Saya menggunakan satu akun Facebook pribadi. Tapi untuk sekali-kali jualan produk-produk saya sebarkan, saya menjual produk-produk saya, sebaiknya masing-masing produk dibuatkan akun Facebook atau fanpage, Pak? Kalau produknya berseberangan sih sebaiknya satu-satu ya. Satu-satu itu lebih enak. Contoh, saya ada juga sambal kan. Saya jualan sambal. Nggak mungkin dong saya jualan sambal saya gabungin ke jualan rumah joglo. Itu bumi dan langit. Orang jadi bingung ini sebenarnya jualan sambal apa rumah joglo. Itu kalau misalnya beda kategori produknya sebaiknya dipisah. Tapi kalau misalnya mau wah saya keberatan saya nggak punya waktu kalau harus satu-satu seperti itu. Silahkan gunakan fanpage. Gunakan fanpage dengan nama toko kita kemudian isinya adalah katalog produk yang isinya beragam. Tetapi kalau misalnya beragamnya itu juga ngawur itu juga nanti respon dari orang ini kok katalog produknya apa etalase tokonya ini kok berantakan banget ya. Nah sebaiknya walaupun kita nanti jualannya macem-macem sebaiknya nanti pas posting itu juga perkategori gitu. Misalnya kosmetik dulu yang kita upload habis itu mungkin peralatan rumah tangga habis itu apalagi gitu. Jadi tetap kita susun dengan baik ketika orang melihat pun enak ya menggunakan fanpage atau instagram. Jadi jangan kita postingnya itu juga ngacak gitu. Orang ngelihat aja secara visual udah nggak enak udah ngelihatnya nggak enak keinginan untuk beli pasti akan berkurang seperti itu Pak Iwan. Oke berarti ini katanya untuk memberitahu follower kita bahwa kita menjual berbagai produk sekaligus melalui album pribadi apakah efektif itu Pak? Bisa efektif jika tadi disusun dengan rapi sih. Misalnya hari Senin kita bahas tentang kosmetik ya sudah hari Senin full itu kita posting aja tentang kosmetik kemudian hari Selasa tentang apa namanya perabotan rumah tangga ya sudah jadi kita bagi seperti itu jangan sampai dari Senin itu kita juga kosmetik kita bahas sepatu kita bahas tas itu nanti orang bung gitu. Oke itu kata Pak Idas tuh Pak Tommy di belakang sama murahnya berapa? Murah kok itu cuma 70 M tuh. ini dari Jaidan nih Pak saya kan import kalau kau pengen tahu kebutuhan pasar Indonesia apakah dengan Google Trend Pak? Iya kalau Indonesia kan gampang ya tinggal Google Trend Indonesia negaranya Indonesia kan udah pasti ya kata kuncinya masukin aja disitu gitu itu nanti keluar sih data-datanya dan sebaliknya misalnya saya mau jualan luar negeri gitu baju batik nah baju batik ini kita translate dulu ke bahasa Inggris gitu kan kemudian negara pilih aja misalnya saya mau jualan baju batik ke Amerika ya sudah negaranya diganti Amerika masukkan bahasa Inggrisnya baju batik disitu nanti keluar tuh negara apa kota-kota di Amerika oh gitu oke ini dari dari Sukma Bogor nih Pak gimana strategi pemasaran di FPF untuk produk jasa kalau produk barang kan jelas sasarannya bahkan bisa luas jangkauan sedangkan untuk jasa hanya membidik di lokasi regional saja Pak bagaimana menciasati Pak jadi jualan jasa tapi mungkin di Bogor nih di Busuk Mana gimana Pak ya intinya gini sih kalau untuk yang iklan berbayar ya saya mungkin fundamentalnya aja yang pertama adalah audiens audiens kita itu siapa dulu nih kita catat dulu nih secara manual ya kan apakah produk atau jasa kita itu untuk siapa laki-laki atau perempuan nah sebaiknya kalau bisa keduanya itu kita spesifikin dulu pertama kita nyasar untuk perempuannya dulu nih kemudian perempuan yang pekerjaannya apa ya dia minatnya interesnya apa nah itu harus kita tahu dulu nih kalau misalnya di awal untuk iklan berbayar tidak bisa menentukan audiensnya sudah ambiar itu pasti nah yang kedua adalah kontennya ya kontennya jadi kita harus banyak belajar misalnya kan kalau kita buka Facebook tuh kadang-kadang kan kita kena iklan kan nah itu dicontek aja tuh kata-katanya atau polanya oh ini menarik nih ya apa namanya tolak ukurnya dari kita nih ketika kita melihat sebuah iklan yang tampil di sosial media kita itu menarik hati kita contek tuh ya jangan plek-kete-plek ya istilahnya contek polanya gitu kan terus contek juga kalau misalnya dia visual berupa desain gambar ya dicontek juga oh kayak gini kayak gini gitu kalau punya video ya silahkan dicontek juga video pola strategi video udah itu aja dulu belajar di dua hal itu dulu oke ini dari Pak Dhani Hamdhani nih Pak jadi intinya Mas Tommy lebih fokus ke cara-cara organik jualan produk via sosmed ya dan tidak begitu suka dengan iklan berbayar atau else lebih fokus ke copywriting konsisten interaksi dan konten bagaimana cara membuat web landing page dan akun sosmed kita supaya cepat terindeksi dalam SEO Google dan ada peluang closing calon pembeli order produk kita lewat keyword tertentu ya kalau mau bicara SEO sebenarnya yang di bagian awal slide saya tadi riset itu itu adalah fundamental SEO jadi kita intinya mengumpulkan kata kunci dulu kalau bisa kata kuncinya spesifik seperti tadi ya baju batik untuk orang gemuk itu kan spesifik nah itu bisa diambil ya nanti dimasukkan sebagai apa namanya artikel di website kita atau landing page kita betul kalau untuk landing page-nya supaya bagus ya tentunya kita harus apa namanya sebarkan kita sharing jadi setiap misalnya kayak saya ya ketika promosi kelas itu setiap posting di Facebook saya akan sertakan link-nya kemudian saya masukkan juga ke IG story seperti itu jadi intinya kita sering apa namanya menyertakan link tersebut kalau landing page ya kemudian bisa juga cara optimasi SEO level paut lah ya menggunakan free ping service itu sudah cukup oke ini Pak dari Pak Idas ini nanya kalau jual tokek laku miliaran gimana caranya Pak harus personal bring dulu seperti Panji atau bikin konten seperti Paul tuh pering kepuk tuh oh bambu bambu petuk sering nonton Pak Paul bambu petuk saya juga nih apa Pak gimana Pak si Idas ini luar biasa luar biasa Pak kalau saya jual miliaran gimana Pak kalau mau jualan tokek sini kasihkan ke aku aja nih masih saya mau tanya nih Pak ini saya pribadi yang nanya nih Pak 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 kalau misalnya saya kan punya produk rumah 2,3M Pak ada pemerenang nih terus kira-kira yang saya udah coba sih di marketplace di semuanya marketplace udah saya tembak semua tuh ya sama itu lah sama 123 OLX udah semuanya rumah.com mau dijual OLX semuanya udah saya masukin tuh sampai saya berbayar ada yang 800 ribu per bulan ada yang 2 juta ada yang berapa itu udah saya hajar semua tuh nah emang sih targetnya masuk cuman kadang-kadang sebenarnya butuh kata kunci gak sih Pak butuh kalau properti jadi properti itu gini Pak bisa menembak dari cara belinya misalnya angsuran DP cicilan nah seperti itu pertama adalah cara belinya bagaimana kalau misalnya jenengan Pak Iwan itu bisa ada sistem maksudnya gini Pak maksudnya supaya di SEO kalau kadang-kadang saya jual rumah saya bikin rumah nih rumah dijual di Depok ya tontonnya nongol di Google Google atas itu gimana Pak karena ada rumah dijual di saya juga punya website rumah dijual.com rumah dijual di Depok.com punya website saya waktu di searching itu ada gak sih Pak supaya kita ke atas gitu Pak lagi mau saya terangin Pak oh iya silahkan maksudnya gini orang mau beli rumah itu kan ada beberapa tipe kan yang pertama saya gak bisa cash nih misalnya jadi dia akan mencari di Google itu mengetekan DP rumah dijual seperti itu jadi pertama cara belinya Pak atau cash nah itu bisa jadi kata kunci yang pertama kemudian yang dua adalah fasilitasnya misalnya dekat rumah sakit misalnya jual rumah atau jual hunian nyaman dekat rumah sakit dekat bandara dan seterusnya nah fasilitas berikutnya adalah fasilitas rumahnya misalnya rumah dengan kolam renang tadi kan kemudian rumah dengan pagar pintu listrik misalnya jadi seperti itu jadi kata kuncinya bisa di di eksplor dari situ Pak dari cara beli dan fasilitas dari rumah tersebut itu di di Facebook Ad Pak di Google dulu dicari baru nanti mungkin bisa masuk ke kalau Facebook Ad kan sebetulnya cenderung kita tuh apa menembak orang-orang yang kita targetin sih Pak apakah mereka mau beli atau tidak kan belum tentu ya oke ini ada pertanyaan lagi nih dari Jaida nih Pak untuk strategi branding sendiri kan aku punya brand sendiri nih sneaker kemarin sudah coba iklan lewat Facebook Ad dan IG Ad ya jalan cuman ya pelan-pelan katanya apakah untuk branding produk dengan epi organik masih bisa Pak katanya gitu Pak ya sangat bisa saya jualan rumah juglo itu organik rumah juglo itu kan emang 500 juta itu organik apalagi cuma sneakers kan ya tapi sneaker brandnya dia loh Pak itu gimana tuh Pak iya bisa bisa sangat bisa cuman gini ya kembali lagi kita sabar enggak gitu kita pengen usaha kita gede tapi kitanya gak sabar ya sama aja sih Pak kalau menurut saya gitu karena rata-rata pengalaman saya produk retail yang saya tangan itu butuh 3-4 bulan untuk melesat naik gitu kecuali yang rumah juglo ya kalau rumah juglo emang lama karena emang gede kan itu custom lagi jadi kita nanti harus gambarin dulu DP masuk dulu baru kita kerjain gitu oke mungkin teman-teman tadi ada pertanyaan banyak pertanyaan lewat chat oh ini dari Pak Jeda bisa pakai jasa Bapak bisa enggak katanya Pak Jeda saya enggak buka jasa Pak membayar Pak Jeda membayar Pak Tommy iya tapi saya enggak buka jasa enggak buka jasa Pak katanya oke Pak Tommy mungkin teman-teman ada yang nanya langsung mau langsung nanya langsung ke Pak Tommy gimana nih biar saya buka nih itunya apa namanya mic-nya nih yang recent siapa yang mau recent tanya langsung tanya ke Pak Hermat enggak boleh tuh yang berapa miliar semangat ada yang mau bertanya langsung ke Pak Tommy mungkin masih ada lagi Pak Tommy yang perlu di teman-teman kan kebanyakan lewat Facebook ad atau IG teman-teman Pak Tommy sama lah saya juga sering watch itu soalnya kalau organik kan saya punya Facebook organik ya Facebook pribadi ya cuman branding aja untuk branding branding aja oh itu Pak Jeda silahkan Pak Jeda boleh nanya enggak Pak Tommy Pak Jeda tuh boleh dong maksudnya enggak boleh iya nanya aja maksudnya enggak boleh saya buka dulu deh Pak Jeda ya biar langsung bertanya nih bentar oke itu silahkan Pak Pak Jeda halo halo assalamualaikum Mbak waalaikumsalam warahmatullahi Pak ini kan saya kan kemarin kan bisa impor dari barang dari Cina ya kemarin kan saya buat sneaker itu kan impor dari sana saya impor dari sana itu dari mulai banyak pokoknya sepatunya dari sana udah merek saya sih oke nah kalau tadi lihat tadi di awal itu kan kita harus kalau buat produk kan harus google trend dulu kan ya jadi misalnya sneaker itu sneaker yang paling dibutuhin tuh apa kayak gitu ya Pak ya bener ya betul nah seperti itu terus akhirnya kan saya udah punya produk kemudian saya iklan di Facebooknya dan Instagram ad sekarang kamu masih jalan masih running nah ini kan materi ini kan sangat berbeda masih gini itu kan pakai atlas dan apa kan pakai organik nah tadi kan aku tanyaan tadi itu kalau misal pakai organik itu masih work gak maksudnya untuk saat ini gitu Pak ya organik jadi gini Mas organik atau ice itu sebetulnya kan pilihan ya bener kalau saya pribadi memang sampai detik ini saya masih masih pakai organik tidak belum pakai iklan yang berbayar oke oke apalagi kalau untuk produk-produk retail seperti sneakers itu masih bekerja banget masih bekerja banget gitu nanti kan apa namanya seperti tadi nih sneaker yang paling dicari di internet apa nih yang harus kita jadikan judul Mas nantinya oke oke siap siap supaya supaya apa judul itu nanti akhirnya menemukan calon pembeli otomatis kita harus posting beberapa kali gitu bener bener lagi Pak kalau misal ikut workshop apa itu berarti online ya Pak ya kalau untuk sekarang ya ya online di grup WA sementara ini ini saya sedang bangun supaya nanti teman-teman yang ikut kelas itu langsung jadi membership sih sehingga tidak harus masuk kelas tapi masuk kelasnya langsung login aja di website kemudian materi itu bisa diulang-ulang gitu kan oh seperti itu jadi materi itu nggak usah dihapalin Mas karena yang harus dihapalin itu kitab suci kata guru saya bener banget oke Pak terima kasih Pak terima kasih oke teman-teman ada pertanyaan lain nggak ini luar biasa ada 5.000 orang ya iya Pak ini masih masuk ada yang mau pertanyaan mungkin udah paham kali Pak ya iya udah jago-jago lah disinilah udah baru masta kali ya udah masta nih kalau tidak ada pertanyaan nih nanti saya kasih kesimpulan nih supaya Pak atau mereka kasih kesimpulan ya iya atau saya yang bertanya Pak apa? atau saya yang bertanya saya juga mau bertanya gitu Pak Pak kalau ini saya ada satu akun nih Pak satu akun di Facebook fanpage ini lagi kekunci sama Google gara-gara mungkin upload yang tentang dulu 212 lah nggak ada masalahnya gitu ya nah saya mau tarik lagi tuh berapa lama Pak kira-kira Pak kayak gitu Pak wah itu sangat tergantung dari Facebooknya ya kalau seperti itu jadi Facebook memang ada screening sama filtering yang kita juga nggak pernah tahu apa gitu kan tapi setidaknya Facebook selalu memperbaiki dirinya supaya ketika user-usernya itu aman dan nyaman menggunakan semua platformnya si Facebook seperti itu sih Pak nah Facebook sendiri kan satu akun Facebook personal itu bisa 50 fanpage Pak jadi satu fanpage kita tumbang ya bikin lagi aja sayang Pak saya juga ada sekitar mungkin ada 20 fanpage ya tapi kan yang itu paling banyak artinya paling banyak itunya lah membershipnya Pak saya lagi sudah berapa bulan ini belum bisa tertarik tuh Pak ya kalau seperti itu kita tidak bisa ini sih tidak bisa prediksi bisa prediksi ya ya oke mungkin tidak ada pertanyaan lagi Pak Tommy mungkin apa namanya bisa kasih kesimpulan lah untuk mentoring malam ini ya jadi teman-teman banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk jualan dan itu media-media yang tidak asing buat kita semua jadi tugas kita sebetulnya memanfaatkan aja sih ya kalau misalnya kita ingin memanfaatkan kita juga harus melihat ke diri kita sendiri kita nyamannya menggunakan media apa oh saya nyamannya IG ya sudah ekspor IG semaksimal mungkin jadi kita harus tahu karakter IG itu apa aja saya bisanya Facebook seperti saya misalnya jadi Facebook itu karakternya gimana saya cuma YouTube misalnya gitu ya YouTube itu seperti apa gitu nah jadi intinya adalah kuat di kekuatan jadi jangan mudah tergiur atau terpukau ya teman-teman ya ini penyakitnya kita nih ya kalau misalnya kita sudah ikut suatu workshop misalnya EU nih ya sudah kacamata kuda aja gitu praktekin semua ilmu EU sampai menghasilkan sesuai harapan kita gitu kan habis tercapai sesuai hasil harapan kita baru ditingkatkan seperti itu nah medianya juga banyak banget jadi sebenarnya ada pasar pak di dunia internet marketing ini jadi yang pertama pasar Google itu kita menggunakan website nah teman-teman yang punya website juga jangan dianggurin ya jadi sudah bikin website terus ditinggal berdoa supaya websitenya ditemukan orang tidak bisa ibaratnya kita sudah sewa ruko sudah diisi rukonya dengan produk sudah bikin pelang nama dan sebagainya terus kita cuma ambil kursi terus duduk di depan pintu berdoa agar orang yang lewat belok ke ruko kita itu gak bisa seperti itu jadi kalau punya website harus tiap hari harus dirawat minimal posting artikelnya kemudian pasar yang kedua adalah pasar marketplace ini juga sama kita punya Bukalapak punya Tokopedia sudah posting produk di sana terus berhenti nungguin orang datang gak bisa karena banyak sekali tricky-tricky yang ada di marketplace yang paling paling santer itu adalah banting-bantingan harga nah itu gak bisa kita cuma diem aja jadi tiap hari juga harus di update itu entah itu stoknya entah upload produk lagi atau kerjasama dengan teman-teman lain supaya kita bisa tiap hari upload produk seperti itu yang berikutnya pasar sosial media ada Facebook ada Youtube ada Instagram ada LinkedIn pakai semua seperti itu yang terakhir adalah pasar forum pasar forum ini ada forum jual-beli ada kaskus ada OLX rumah 123 mobil 88 dan seterusnya nah tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya teman-teman tetapi sebaiknya memang di Youtube banyak sih ilmunya cuman kan kesulitannya kalau belajar dari Youtube itu pas ada kendala mau nanya kan susah nih nah sebaiknya kita memang mengikuti workshop supaya ketika ada pertanyaan kita bisa langsung tanya sama sang gurunya nah kemudian untuk organik atau berbayar itu pilihan tetapi benar-benar tetap harus diselami karakternya oh berbayar itu gimana ya karena saya pernah workshop itu 3 hari 2 malam FBH waktu itu ya akhirnya kembali yang ke organik kembali ke organik jadi saya gak nyaman dengan yang berbayar karena tingkatan yang tahapan yang harus harus dilalui itu cukup panjang nah mungkin karena usia saya belajar internet marketing itu udah kepala empat lebih jadi kekuatan saya emang beda sama yang muda-muda nih nah itu organik atau dikombinasi keduanya dengan iklan berbayar itu adalah semuanya pilihan sih semuanya bagus ya saya tidak mengatakan iklan berbayar jelek organik lebih bagus tidak semuanya bagus dan itu sesuai pilihannya masing-masing tetapi tetap harus kita pelajari nih harus kita pelajari secara setelah dipelajari praktek secara masif brutal dan konsisten gitu aja Pak Iwan terima kasih banyak Pak Tommy teman-teman ada yang nanya itu tuh nomor HPnya Pak Tommy bisa ketik nomor HP Pak Tommy di chat oke saya ketik ya oke itu teman-teman nomor HP Pak Tommy ada di chat silahkan yang mau tadi nanya-nanya nomor HP bisa bisa itu atau Tommy itu ada website-nya juga tuh oke Pak Tommy ini ada tanya terakhir Pak Tommy masih ada yang menanya nih cara iklan Google Ads biar transfer antar bank gimana ya saya tidak punya kartu kredit nggak perlu ya itu kan nanti ada itu Pak Tommy ya ada nomor dari Google ya sekarang sih kalau untuk iklan berbayar nggak perlu kartu kredit sih mau Google Ads mau FBS atau kecuali IG Ads yang dibuat di IG ya dari akun IG itu masih minta kartu kredit tapi kalau kita bikin IG Ads lewat akun Facebook itu udah nggak perlu minta kartu kredit seperti Google Ads juga nggak perlu kartu kredit juga bisa iya dan Anda ada penampungannya ya Pak betul deposit lah istilahnya deposit dulu deposit lah ada kok ya teman-teman ya begitu ya teman-teman ya terima kasih Pak Tommy sudah memberikan mentoring malam ini salam dari Om Chandra katanya terima kasih banyak sedang berbagilah mentoring kepada teman-teman semoga teman-teman bisa jualan di Facebook dengan lancar tuh katanya kalau saya saya masih berbayar soalnya Pak Tommy nggak apa-apa jualannya jualan di marketplace juga bayar aja udah udah pusing ya kalau organik memang lama juga ya cuman kalau organik biasanya kan perorangan aja selama ada dananya sih gas aja Pak ya gas kan ada ya kalau jualan property kan pasti ada ada spendnya LABnya oke oke gitu Pak Tommy terima kasih malam ini sudah memberi banyak insight tentang digital internet terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir kurang lebihnya saya mohon maaf saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh